Hei 5 6 Oh Halo semuanya, balik lagi sama gue Genshin Impact Selamat datang 5.0 Udah lama banget gue gak record Genshin Impact Sama datang di Natlan guys ya Dan tenang, aku Akan selalu menemani kalian semua Untuk menemani pertolongan kalian Di Teifat Untuk sekarang, memang kemarin ini Gue skip Mulyani ya Karena mungkin, sekarang gue mau main Genshin Lebih ke apa ya Kalau memang gue merasa kayak mau Karakternya kayaknya gue baru pulanya deh Karena apa ya, selama ini Kayaknya udah 4 tahun cuy Udah 4 tahun loh kita Nemenin Genshin dan Menurut gue It's too much aja Kalau misalnya gue Buat konten setiap karakternya ya Gue mau sih ya Mau, cuman kayaknya kali ini Hypenya pas aja gitu Untuk gue buat konten kali ini Karena kali ini cukup spesial Dan gue cukup menunggu-nunggu juga nih Banner Pace 2 ini So ya, hari ini udah tanggal 17 Bertepatan rilisnya Banner Kinichi Uchiha Ini banner yang cukup mahal ya Karena VA-nya ini cukup Bukan cukup lagi ya Sangat fenomenal guys ya Pasti kalian juga tau sendiri ya Naruto sama Sasuke Jadi satu dalam satu banner Uyh, apa yang kagak mau Tapi sebelum itu ya Sebelum kita bakal nge-breakdown si Kinichi satu ini Kalo misalkan Ada Sedikit Apa? Suara gue yang berbeda nih Karena agak sedikit bindeng nih Ya, gue lagi pilak Tapi it's fine Cuma alergi dikit doang Yang paling penting adalah Kalian harus nonton ini dulu Ini dia Halo semua jumpers Baru-baru ini gue menemukan tempat top up Yang bagus banget Ini jadi tempat top up andalan gue Dan gue sangat rekomendasiin Buat kalian semua Jadi buat kalian yang mau top up Game favorit kalian Seperti Genshin Impact Mobile Legends Honor of Kings Dan lain-lain Terus aja D2C tempatnya Nah D2C Adalah tempat top up Legal Murah Aman terpercaya Dan juga menjadi tempat top up game mobile Terlengkap Se-Indonesia Nah jadi kalian bisa top up game mobile Apapun di D2C Berdiri sejak tahun 2021 Lebih dari 130 ribu followers Anti minus minus club Anti band Testimoninya pun juga bejibun guys Gue rekomendasi banget tempat top up ini Prosesnya cepat Dan caranya pun sangat mudah Caranya Tinggal pilih item yang kalian inginkan Lalu gunakan kode promo The Joomers Untuk mendapatkan potongan harga Pilih metode pembayaran Untuk opsi pembayaran apapun disini Itu juga sangat banyak guys Masukkan UID kalian disini Lalu pilih servernya Masukkan email atau nomor whatsapp kalian Untuk mendapatkan bukti pembayaran Setelah itu kalian tinggal pilih order sekarang Nah kalian juga bisa beli nih Battle Pass buat game Genshin Impact Hongkai Star Rail Wuthering Wave Dan juga Zenith Zone Zero Nah kalian harus inget juga nih guys Di prosesnya via login ya Karena untuk top up battle pass tidak bisa via UID Tapi jangan khawatir Top up di D2C sudah terjamin keamanan akunnya So jadi tunggu apa lagi guys Top up sekarang juga di D2C Link pembelian dan kode promonya kalian bisa cek di deskripsi ya Never stop playing and keep it slow Nah kan itu penting banget Jadi kalo misalnya kalian mau gacha Kalian harus punya primogen Sudah dong Pasti kalian udah nguli gak sih Ya saatnya aja Ini adalah tempat ritual gua untuk di Natlan ini Karena apa disini Menurut gua disini tuh bagus banget pemandangannya Kita bisa ngeliat stadium di belakang Ya kan Kita bisa ngeliat pegunungan disana Dan juga gunung meletusnya disana Yang kadang-kadang meletus guys Jadi kalo kalian demin Itu kadang tuh nanti Ya erupsi Ya dan Di update kesekian Nanti kita akan kesana kok Jadi tenang aja ya Oke Jadi Update kali ini adalah Di event Kalo kita lihat disini Ada web event juga Buat si Kinish Ini unik banget sih Entah gimana ya Gua merasa kayak Ini orang Ini karakter akan Mengubah Meta sedikit ya Ya kan sayangannya Kan para-para Dendro nih ya Kayaknya dia bakal bisa ngepower creep semua Karakter Dendro yang ada Nah Gua salesnya kali ini Tapi Gua akan nge-breakdownin Buat kalian semua Biar kalian gak salah pilih Mungkin Ini tepat buat kalian Atau kalian mau investasi Untuk Mau vehicle untuk Next banner ya Di 5.3 Kalo gak salah Dan mungkin Kalian sudah Nari Muliani ya Jadi Kalian harus Keep Kinish up Tapi Kita bandingin nanti Karena karakter-karakter Natlan ini Punya fitur-fitur yang Cukup unik ya So Let's Get down to business Kita langsung masuk ke Event aja Sebenarnya ini Btw ini masih 5.0 ya guys ya Jadi Kita expect 5.1 Akan ada Story baru ya Karena 5.1 2 3 tuh Biasanya tuh Peaknya Di update gede Di satu region baru Di Genshin Impact Jadi ya Ditunggu aja Ini lagi Hypenya lagi Boleh lah menurut gua lah Buat gua yang main udah cukup Burn out Tapi ada lagi burn out Dan ada lagi nge-overcoming semua Tetep Ujung-ujungnya Balik ke Genshin Apapun itu quality of life Yang sudah di improve Sama Genshin Impact Ya gua sebagai player lama Ya gua menikmatinya aja Ini dia memperkenalkan karakter Kinish Uchiha ya Dia adalah Dendro Onfield DPS Dendro User Claymore user Oke Yang nge-proc Burgeon Atau nge-burning Untuk Apa Untuk utilize Kit-kitnya dia Oke Jadi dia khusus Tim-tim Tim-tim burn Burgeon Akhirnya mungkin metanya sekarang ya Karena dulu Burgeon sama burning tuh kayak Agak sedikit meh ya Agak terlalu di Overwhelm sama Aggravate Spread Dan kawan-kawannya itu Nah sekarang mungkin ini saatnya Tapi Bukan berarti Menurut gua Di team Hyperbloom pun juga Masti masih bisa sih Tapi kita lihat saja Disini ya So Kita Kita ini dulu gak sih Kita coba Ini keren banget sih sekarang sih Oh kita Nah Ini keren banget sih Tunggu 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 Ini gimana caranya nih Sebentar nih At least ketemu usia dulu gak sih Wih Wihiu Eh Eh Nah Ini kalian tau apa gak sih Kayak apa ini Kayak Kayak monster hunter cuy Ya ini Silkbine nya ya Ini adalah parkur Dari Kinnitch ya Jadi Kinnitch ini emang Bisa nge parkur Bagus banget Di Apa Di daerah Natlan Especially ya Karena di Natlan dia bisa dua kali Nge grapple seperti ini guys ya Bisa dua kali begini Tuh 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 Hucu kan Hucu kan So ya ini dah Kinnitch kita akan mulai dari rincana dulu Kinnitch itu adalah DPS Dendro On field ya Dengan ascension nya naikin critical damage Jadi kalian tau sendiri Kalo semua DPS di Natlan tuh kayaknya Akan sangat terbantu sama satu artefaknya sih ya Ya kan yang Obsidian Codex Ya kan sih kalo gak salah namanya Dapet crit rate 40% Jadi easy banget Dan ini enak banget untuk dibuild Dan mungkin gak terlalu susah ya Kayak karakter-karakter lain yang udah ada ya So ya ini adalah statusnya Kita bisa lihat dia pake simple ya Ada Dendro damage bonus juga Ada sedikit energy recharge disini Dan ada critical damage yang cukup gede ya Amal critical rate Tapi critical rate ini Ini udah gede sih menurut gue Karena 40% abis itu 46% ya Kalo misalkan nanti artifactnya aktif So kita langsung ke Kinnitch dulu Oh ya BTW Itu yang satunya lagi Itu yang kayak naga kecil itu Itu adalah Dewa Ahau ya Kita bacanya bukan Ajau ya How kalo gak salah bacanya Jadi Ini Yang nge-VA ini Naruto Ya Nah ini Naruto Nah Lucu banget kan Ini lucu banget Emang ini naga-naga pixelate Ini Agak sedikit tuh Punya Kepribadian yang sangat bertolak belakang dua orang ini ya Eh dua Dua karakter ini Tapi keren banget Kita masuk ke senjatanya dulu ya So ini adalah Fang of the Mountain King Salah Signature weaponnya Dari Si Kinnitch ya Dan Dia nambahin critical rate Dan critical rate nya kecil banget Ini level 90 Ini cuma nambah 11,1% Kalo gak salah Em Base attack nya juga Dibilang gede Oke Aja sih ya Dengan Critical rate serendah itu Kayaknya ini Ini senjata critical rate terendah yang pernah gue liat deh Jadi buat yang karakter lain mungkin tidak terlalu efektif ya So ini ada tulisan panjang nih Blah 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 Seperti biasa ya Ini Em Proc nya mudah banget Jadi kalo misalkan lu kasih elemental skill Ya Dia akan dapet stack Seperti biasa Dan stack nya itu nambahin Demake Elemental Burst sama Elemental Skill Oke Jadi ini emang Weapon yang paling cocok untuk Kinage Tapi Dia punya opsi weapon yang Semi F2P sama F2P juga ya Otomatis ya Untuk sekarang Contender yang paling kuat untuk Semi F2P adalah Weapon BP nya Yaitu Serpent Spine Ya Karena nambahin attack dan Kalo misalkan kalian bisa Keep stack nya dari Serpent Spine Itu bagus banget Tapi kalian kayaknya butuh shield deh untuk itu ya Terkecuali kalo kalian pro banget ya Nah Serpent Spine Dan satu lagi kalo gak salah Ada satu weapon F2P Yang kalian harus buat Namanya Earth Shaker Nah kalian bisa cek sendiri nanti Earth Shaker itu adalah Tier A lah istilahnya lah Untuk opsi kalo misalnya kalian gak punya BP Dan kalian bener-bener F2P ya Itu dia Untuk weapon nya Untuk yang lain menurut gua ya Karena dia adalah DPS ya Jadi pake weapon apapun yang kayak model Wolf Gravestone pun Kayak Redhorn Kayak pinjem-pinjem senjata Great Sword kayak yang lain itu Tetep bisa-bisa aja gitu loh Cuman gak ada ekstra Ekstra perk Yang ini aja mungkin ya Tapi sisanya untuk kayak Kalo misalkan lu nambahin Rehorn Nambahin Apa Critical damage 88% Itu ya More than enough Menurut gua untuk DPS ya Itu enaknya DPS ya Jadi bisa saling pinjem-pinjem Dan kebetulan Great Sword cukup banyak sih Opsinya sih menurut gua ya Bahkan kalo lu pake Senjatanya Dehya pun Itu juga sangat-sangat bisa sih Untuk kalian cobain ya Kalo misalkan kalian gak mau Pull signature weapon nya Fang of the Mountain King Kalian bisa cobain semua weapon-weapon yang Tadi gua sebutin ya Karena itu Cukup bagus Ya beda Beberapa Persentus DPS sih Kalo misalkan kalian gak terlalu masalah It's fine Lagi-lagi dia DPS Pokoknya kalo nambahin attack Base attack tinggi Atau gak damai critical damage Atau nambah critical rate Itu ya Kini suka lah ya DPS-DPS begini mah bisa lah dimasukin So easy Alright Masuk ke Artifaknya Ya the most infamous artifact Obsidian Codex Yang dipake Mulyono Ya sama seperti ini Tapi proc nya agak sedikit beda ya Jadi orang tuh sempet debat soal Artifaknya ini Karena Cara Artifaknya ini tuh Aktif ya Dia tuh harus ngekonsumsi Night Soul point nya dulu gitu loh Baru nambah critical rate 40% Nah sedangkan Bedanya Mulyana sama Si Kinish ini Kinish itu ngebuild Night Soul nya baru Di consume Jadi dia harus ngebuild Pake E nya dulu Baru Pasifnya itu procs Sedangkan Mulyani Dia itu Langsung Consume Pada saat dia naik hue nya ya Jadi kalo kalian pake Mualana juga Ya silahkan lah Ya siapapun itu namanya Gue beda beda terus ngebutin anjing Ya kalo misalkan Pake artifact lain pun Kayaknya bisa sih kalo pake driftwood sih Cuman Kayaknya The best contender sekarang Si Obsidian Codex ini Karena crit rate 40% nya sih yang gila banget ya Dan si Kinish ini Butuh banget crit rate Karena dia punya beberapa Hanya beberapa window Untuk ngeburst ya Burst nya dia itu nanti Di talent nya dia Dimana dia nanti akan ngebuat Satu tembakan gede banget Jadi damage nya tuh gak Gak kayak D.O.T gitu loh Damage nya tuh kayak Set kali glass cannon Duar 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 Jadi dia butuh crit rate yang gede Nah dengan Obsidian Codex ini Itu akan ngebantuin semuanya Ditambah sedikit crit rate ya Kalo lu Agama crit rate tuh 90% Itu sangat gampang banget Pake Obsidian Codex ini Ya untuk ngeprokin Cuman bedanya ya gitu Karena orang ya Skeptis aja kayak Ah berarti gak cocok dong Codex karena dia kan ngebuild Nicehold dulu Abis itu gini 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 Gak ya Tetep Untuk Apa Ngeshotin si Talent nya nanti Itu harus penuhi Night Soul nya dulu Jadi otomatis Ya lu akan dapet Pasive crit 40% ini Sebelum Burst nya dia Keluar Ini gua ngomongin burst Ininya dia ya Tembakan gedenya ya Bukan ulti nya ya Jadi tetep Harus butuh ini Dengan seperti biasa Ya Crit rate Crit damage ya Dendro Dendro damage bonus Terus Crit damage juga ini Cater clad nya Dan juga attack Untuk ini Tolong Menurut gue jangan kasih Energi recharge sih Karena sayang aja menurut gue ya Dia butuh Nge-ditch damage yang Apa ya Dia butuh Apa Scaling attack yang cukup tinggi Karena Bagus scaling attack nya Untuk skinnya sini Kalau gak salah multiplier itu gede banget Nanti kita lihat di talenta nya ya Ini dia Masuk ke talenta Cepet kan Easy Ya jadi talenta nya ini Seperti biasa Serangan biasa ini gak bakal lu pake sih Musti nya sih ya Normal attack nya sih gak bakal lu Use sama sekali Kita akan langsung masuk ke skill A nya Skill A nya Kinish ini Canopy Riding High namanya Jadi yang kayak tadi dia akan Kalau lu dipake di luar battle Kinish akan nge-grappling Hook Dimanapun lu tembak ya Dan bisa dipake dua kali Kalau di daerah Natlan Dengan cara Hook keduanya itu Eh grapple keduanya itu Itu akan Konsumsi stamina merah yang ada di bawah Logis stone itu Kalau gak salah namanya Iya kan Ya pokoknya stamina merahnya Tapi kalau misalkan lu di Di luar Natlan Lu cuma bisa pake sekali Tapi kalau setelah dilihat lihat ya Kalau lu bandingin sama Shanyun Lu bandingin sama Kazuha Atau gak sama Siapa lagi ya Oke si badut ya Ya Sama lah Tapi Ini jauh lebih enak Karena dia bisa dipake di udara Ya Itu keren ya Dan lu kalau switch karakter Lu juga bisa langsung nge-grapple pake dia Beda sama Shanyun Shanyun kan harus di darat dulu ya So kalau in terms of exploring Ini jadi keren banget sih Karena MiHoYo nih kayak Mau ngasih fitur baru gitu loh Untuk mobilitas di genisin pack Itu sangat unik sih Menurut gue ya Unik aja Dan It's good to have ya Itu kayak fancy aja Keren gitu Oke Tapi Kalau misalkan Ya tadi gue bilang Kalau misalkan lu Bake di luar battle Cooldownnya akan dipotong 60% Jadi cooldownnya mungkin sekitar 6 detik doang Disini Ya Kurang dari 9 detik lah Eh Kalau misalkan lu pake ke musuh Ini akan ada efeknya Night Soul Blessing Kinish Status Night Soul Blessing Kinish Berlangsung 10 detik Oke Dan akan menghasilkan 2 poin Night Soul setiap detik ya Jadi 20 poin Ya total Dalam status Night Soul Blessing Kinish akan mengikat ke musuh Jadi dia kayak nempelin ke musuh Dan lu akan nge-circling around musuhnya Dengan nembakin elemental damage Dendro lu gitu kan Setelah mancakan normal attack Dengan merangkakan pergerakan saat ini Sebagai landasannya Kinish akan melakukan loop shot Nah ini namanya loop shot Mengakibatkan dendro damage Dengan atribut Night Soul Serta menghasilkan 3 poin Night Soul Damage yang diakibatkan oleh loop shot Dianggap sebagai damage elemental skill Nah itu Satu easy Jadi ngelook Ngelock ke musuh Tembak ke musuh Abis itu lu akan muter sekitar musuhnya Terus sambil nembak Cuman susahnya Kalau yang gue udah liat dari review orang-orang ya Karena ini Pergerakan ini sesuai dengan terrain ya Jadi kadang suka nyangkut ya Suka nyangkut Atau gak mentok Saking musuhnya kegedean Tapi nanti kalian bisa tes sendiri Dan semoga bisa di improve sama MiHoYo nanti ke depannya ya Tapi minor sih Lebih ke lucu-lucuan aja sih Karena memang Ini agak sedikit beda ya Mekanismenya ya Yang kedua Saat nilai Night Soul mencapai batas maksimum Ya Dia akan ngeluncurin Scale Spiker Cannon Ini kita ngomonginnya ya ini Ultinya Glass Cannonnya dia nih Jadi Dia akan nembakin satu bola gede gitu Dua nanti ke musuh Ya kita ngomongnya Cannon aja lah Biar gampang Mengakibatkan dendro damage dengan atribut Night Soul Saat Scale Spiker akan dilancarkan Dengan cara ditahan Akan bisa membidik musuh menentukan target sana Jadi bisa di hold sebenernya untuk ditembak Tapi ya jangan ya Tapi ngapain Nah Batas poin Night Soul ini 20 poin Jadi setiap 20 poin Night Soul Lo akan nembakin satu Cannon itu Spike Scale Cannon Ya apa namanya Scale Spiker Cannon Nah Yang tadi gue bilang Setiap detiknya dia ngaselin dua Dan setiap nembak Lo akan ngaselin tiga Jadi normal attack ke tiga Lo musuhnya udah bisa nembak Scale Spiker Cannon dulu yang pertama Nah itu dia Jadi semakin cepet lo penuhin Bar Night Soul ya Semakin sering si Kinnish ini akan nembakin Scale Spiker Cannon ke musuh Dan itu away guys ya Kinnish ini akan mencoba untuk mengayangkan KG dalam status Night Soul Blessing Ini udah Oh ini dia Akan membentuk sebuah blind spot di sisi musuh Saat Kinnish memasuki blind spot Empa poinnya so akan dipulihkan Dan blind spot akan hilang Jadi pada saat lo ngehook musuh Lo akan ada kayak sekitar Lo akan muter 360 derajat kan Nah pada saat muter 360 derajat Lo akan lihat kayak sekitar 60 derajat mungkin Mungkin ada kayak daerah hijau-hijau gitu guys Nah kalau lo berhasil ke daerah hijau-hijau terus Terus nembakin musuh Lo akan masuk ke blind spotnya musuh Itu untuk dapetin extra Night Soul point Dan itu akan random munculnya Jadi itu kenapa kita harus banyak gerak pake Kinnish Karena lo mau gak mau harus fokus ke blind spotnya itu Biar makin cepet lagi Untuk lo dapetin Night Soul pointnya Dan lo dapet 4 Night Soul point ketika lo ada di blind spotnya Sekali pake nanti blind spotnya akan pindah-pindah terus Nah itu yang membuat lo selalu muter-muter Pada saat lo dalam durasi E-nya si Kinnish ini Seru sih keren ya Tapi mungkin emang agak pusing Itu kenapa menurut gue kalo lo pake serpan Spine lo akan prone to be damage dari musuh ya Jadi kalo bisa lo pasang shield Mungkin akan sangat membantu sih untuk pasang si biar stacknya gak hilang ya Stack yang dilancarkan akan kembali membentuk hubungan yang baru Dengan musuh sekitarnya dan melancarkan loop shot Jadi lo bisa gerak kiri kanan kiri kanan kiri kanan gitu lah Nah ini dia Ini yang ngebuat gila sih Karena kalo gue liat ya Damage scale spiker cannon ini tuh Seribu seratus persen cuy ini gede banget Multipliernya tuh berbera seri Sepuluh kali lipat cuy Gede banget Cooldownnya 18 detik Dalam durasinya 10 detik Jadi lo ada sedikit cooldown 8 detik ya Dalam satu kali rotasi ya Nah ini gue gak tau nih Ini 8 detik kita ngapain nih Karena pas pada saat lo nembak Itu cooldownnya udah jalan ya Jadi lo harus nunggu 8 detik Pada saat itu jadi 8 detik agak gabut lah Atau engga lo mungkin Rotasi ke tim lo yang lain Untuk bisa selama 8 detik Untuk bisa balikin ke kinis lagi Kita bisa sih Pasti bisa sih Somehow sih Nanti kita akan coba liat lagi aja Talent berikutnya ini ada Oh Hail to the Almighty Dragon Lord Jadi ini si Ahawnya ini Akan jadiin agak gede ya Nothing too special Jadi pokoknya dia akan Jadi naga gede Nibunin ke luar gitu Abis itu dia akan nembak-nembakin Beberapa laser gitu lah Ke musuhnya Ewe gitu Jadi dia bisa jadiin ulti off field Anjay Ulti off field Berapa detik dia? Durasi 15 detik Di on field Nembakin dendrodemic guys It's good to have Lucu jadi dia kayak berdua gitu Lucu aja gitu loh Nah ini ada ekstra info nih Jika kini sedang berada dalam status Night Soul Blessing Durasi Night Soul Blessing kali ini Di perpanjang 1,7 detik Mungkin maksudnya pada saat lu Pakai E Pada saat lu pakai E Lu pakai ulti abis itu Dia akan nambahin 1,7 detik Gua gak tau ini sebesar apa 1,7 detik ya Karena menurut gua ini cukup sebentar Tapi maksudnya dia udah ngitung sih 1,7 detik ini angka yang sangat unik menurut gua Mungkin 1,7 detik ini adalah kompensasi Lu gaya ulti dulu dulu gitu loh Jadi ya Either way Membuat kita Assure aja Kalo lu mau pakai ulti ini pada saat di E Itu gak masalah Gitu Oke ya Tuh, oke Jadi Lebih sedikit Lebih ke flexibility dia aja sih Kapan lu mau pakai ultinya Tapi pokoknya pake emang pake aja ya Nah ini damage skillnya Damage Dragon Breathnya Jadi ada 2 kali skill Pertama dia akan turun gitu Abis itu dia akan ngeluarin laser-laser dendro gitu Konsumsi energi 70 Nah ini kenapa Menurut gua Yang tadi gua bilang Jangan Masukin energi recharge ke key niche yang gak perlu ya Soalnya Gak butuh lah Karena ultinya juga gak begitu Apa ya Gak begitu compulsory buat kalian naikin Kalian berfokusin untuk the base attacknya aja Crit damage sama crit rate Itu ya Bahkan elemental strip pun dia juga gak butuh Eh gak, gak butuh Kita masuk ke pasifnya Nah ini yang unik nih The price of desolation Saat key niche berada dalam status night soul blessing Elemental skill key niche yang mengenai musuh Akan membuat musuh tersebut terkena status desolation Saat musuh ini terkena damage dan ada reaksi burning Atau burgeon Akan memulihkan 7 poin night soul bagi key niche Maksimum pemulihan night soul yang bisa diperoleh secara ini adalah 0,8 detik sekali Status desolation berlangsung hingga status night soul blessing key niche kali ini berakhir Nah ini yang ngebuat meta burgeon dan burning ini Jadi it's a thing di banner key niche ini ya Jadi yang ngebuat pamor Orang-orang pyro nih yang biasa cuman mainnya vaporize, melt gitu Nah sekarang lu cobain burning Bener-bener dikasih satu karakter yang bener-bener bisa nge-utilize itu Yaitu key niche Ini kenapa yang tadi gua bilang Kalian pasti akan ngeliat ya siapa lagi contender paling tepat ya untuk burning ya Paling lu ada Xiangling, ada Bennett ya Mungkin bisa ada Dehya gitu Mungkin ada Klee gitu segala macem Ya kalian bisa pake itu semua lah Terutama Bennett sih Kayaknya Bennett kalian Ya kan kalian bisa logika Bennett kalo ulti kan area segitu ya Terus key niche muter-muter disitu dan ada burning dan burgeon atau gak burgeon gitu ya Ya udah Abis semuanya Nah yang lebih kerennya dia tuh nambahin 7 point night soul Jadi lu tau ada berapa akumulasi night soul tadi Jadi 1e kalo gak salah 1e lu bisa nembak scale spiker cannon sebanyak 2 kali 3 kali itu kalo kayaknya hoki banget deh kalo lu tanpa burning Oke Tapi dengan burning atau gak pake burgeon lu bisa nge-accumulate point gede banget Per detiknya bisa mungkin 9 night soul point atau mungkin lebih Itu yang ngebuat kalian bisa nembakin skill spiker cannon kalian bisa sampe 5 kali kalo gak salah Jadi it's a really good thing pada saat 1 rotasi skill lu bisa keluarin 5 bom lu ya Kan DPSnya dia kan dari bomnya ya Nah ini menurut gue yang lebih gila dibanding Tinyari sama Al Haitham ya Mungkin kalo Al Haitham cooldownnya terlalu lama Tapi kalo dia 1 rotasi, rotasinya cepet dan DPSnya juga gila banget guys Tapi yang ngebuat challenging dari si kini sini itu adalah pergerakannya dia Pergerakan dia mungkin kadang suka agak sedikit gimmicky Karena lu suka akan mentok kemana-mana dan akan disoriented Dan ngelock musuhnya kan bingung ya Apalagi dia cuma ngelock 1 musuh Tapi lu nembaknya emang AOE Tapi kan lu nge pivotnya kan 1 musuh doang Jadi mungkin orang tuh agak bingung disitu Jadi buat mekanik-mekanik muda demen lah beginilah Ya apakah kalian mekanik muda atau tua? Ya jawab aja di bawah Alright next kita ada flame spirit pack disini Ini Ascension ke apa? Pasif Ascensionnya kedua Setelah anggota party disekitar memicu Night Soul Burst Night Soul Burst itu fitur eksklusif untuk di Nathlan Dimana lu kalo misalkan makin banyak karakter Nathlan ya Si biasa skill rasis Lu akan nge-trigger Night Soul Burst Nah Night Soul Burst ini biasa mengakibat ini elemental damage dan tambahan skill ini Jadi tiap karakter beda-beda Nah ini Night Soul Burst nya si Kinnitch Kinnitch akan mendapatkan 1 lapis Hunter Experience Jadi ada 1 stack buff yang berlangsung 15 detik Maksimum 2 lapis Saat kini melancarkan Scaleless Spiker Cannon Kanopi Hunter Riding High Seluruh lapisan Hunter Experience akan dikonsumsi Dan meningkatkan Damage Scale Spiker Cannon Kali ini sebesar 320% attack key niche Scaling attack Ya makanya ini bagus banget buat lu kalo punya weapon dengan base attack tinggi Atau kalo lu nambahin attack persen Ini gila banget, ini gila banget Nah kalo misalkan kalian nanti akan rencana mau pull mau Vika Ya itu bagus sih Jadi the more Nathlan karakter di karakter kalian Eh di party kalian nanti Night Soul Burst nya akan semakin cepet Kalo gak salah paling cepet tuh nanti 9 detik deh Per 9 detik lu bisa nge-trigger Night Soul Burst ini Jadi ya gitu lah Em... Menurut gua 2 karakter Nathlan juga udah cukup sih Untuk nge-trigger Night Soul Burst ini Ya either way Kalo kalian gak punya pun Ya ini Night Soul Burst akan ketrigger juga sih Kalo lu pake kini Cepetnya agak lebih lama aja gitu Kalo gak salah mungkin 15 atau 16 detik kan gitu Next kita ada Night Realm Gifts Repaint in Full Ini ada... Ini pasif lagi atau apalagi sini? Saat kini sedang melayang Setelah mengayun di udara melalui Kanopi Hunter High Dia dapat konsumsi 10 Ploggestone Nah... Ini khusus di Nathlan aja ya Ploggestone ini adalah... Stamina merahnya Jadi kalo misalkan kalian... Nge-grapple sekali lagi Nanti dia bukan... Bukan konsumsi E nya Tapi dia konsumsi stamina merah lu Jadi bisa 2 kali gitu Dikana kalo tahanan terus lu Akan berada di udara Dan menggantikan karakter menjadi kini Saat melakukan tindakan beri Nah... Jadi kalo lu ganti karakter Kini bisa langsung... Ganti di udara Terus langsung... Apa... Ituin... Grapple nya ke... Kedepan Kalo gak asal gitu deh Saat karakter-karakter sedang berlari Atau sedang bergerak Dikarenakan oleh talenta tertentu Atau berada di udara Dan menggantikan karakter menjadi kinits Kini akan melakukan Ini cuman kinits doang yang bisa kayak gini nih Kalian misal... Kalian pernah ngebayang Genshin ganti karakter di udara? Itu mah game sebelah Ya gak sih? Kini bisa disini Nah itu... Improvement ya Menurut gue ya Quality of improvement Jadi kalian expect Banyak karakter-karakter yang model kayak gini nanti Ya mungkin dia... Ya kemarin kan Teori ya Teori kan bisa kayak gitu Nah kini sekarang khusus explore Jadi untuk explore tuh kayaknya nyaman banget gitu loh Kayak... Lu bisa ngegaramin orang dengan pake kinitsh Untuk exploring aja Lu punya Kazuha Iya... Gue punya kinitsh Kayak Spiderman cuy Enak Ya... Pasti enak banget Iya... Oke next Ini quality of life semua sih Saat... Pada saat ada... Saat ada musuh di sekitar diri... Diri sendiri Dan berada dalam kondisi bertempur Melancarkan canopy hunter riding ke arah musuh ini untuk bergerak Jika tidak kinitsh akan melempakan pengait dan mengayun di udara Kini akan menjadikan... Coil grassy gil yang memenuhi syarat untuk menjadi prioritas target kaitannya Knight soul transmission part ini sendiri dapat memicu Sekali setiap 10 detik Nah itu Kewel ya guys ya Next kita ada... Info talenta pasifnya lagi Eh... Seperti biasa... Movement speed... Gak penting sih Jadi tuh... Saat area dengan plogistomekanik di natlan Berinteraksi dengan item tertentu bisa dikumpulkan Dan meningkatkan 15% movement speed karakter sendiri Berarti di dalam party selama 10 detik Ya lagi lagi untuk quality of life aja sih ya Tapi... Banyak ya jadinya ya Sekarang ya Pasifnya nambah satu cuy Bener-bener khusus natlan ya Parah banget ya Ya... Gimana? Mulai tertarik? Aku seles kinitsh ya Tenang saja Ini kita lihat biodatanya dulu nih Wih... Pengisi suaranya tuh Baca sendiri Pasti kalian bisa bacakan tuh Ya dia Tuh ada dua tuh pengisi suaranya Gila ulang tahunnya 11-11 cuy Gokil So... Kita langsung masuk ke daerah terlarang kita Constellation Buat kalian yang mau investasi ke kinitsh Stop dulu Dengerin ya Ya... Menurut gua ya... Pendapat gua Alright... Kita masuk ke... Constellation dan seberapa worth itnya Constellation si kinitsh ini BTW ini... Constellationnya keren banget ya Gambarnya aja Ahau cuy Ahau cuy Ahau... Kita masuk ke... Constellation... Satu... Parrot's Peak Setelah kinitsh mendarat... Mendarat melalui ayunan di udara Canopy Hunter Movement Speed meningkat 30% Selama 6 detik Selain itu... Crit Damage Scale Spiker Cannon meningkat 100% Wah... Hmm... 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 Jadi gini... Crit Damage 100% ini tuh... Nambah bener-bener 100% Jadi kalo misalnya Crit Damage nya tadi Yang dari demo ini adalah 180an persen Dia jadi sekitar 280% Jadi nambah 2 kali... Eh... 2 kali sih... 0,5 kali lah Ya... 0,5 kali sampai 0,75 kali lah Hampir... Hampir double ya... Crit Damage nya ya... Hampir double Jadi dia untuk DPS value nya sendiri... Anggep naik 1... Satu kali lah... Ya... Satu kali... Dan... Menurut gua... Gila sih... 1,5 kali... Sorry... 1,5 kali... Ini... Ini udah gila sih... Ini udah gila sih... Ini udah gila sih... Karena emang lagi-lagi... Eh... Source Damage nya dari Kinnish itu... Kan dari... Si Cannon nya ini ya... Jadi kalo misalkan nambahin Cannon ini... Ya... Yaudah... Otomatis akan nambahin overall damage dia... Kita masuk ke... Keduanya... Sa... Namanya Tiger's Beetle Palm... Saat elemental skill Kinnish mengenai musuh... Akan membuat Dendron Resistance musuh berkurang 30%... Jadi dia udah dapet extra Dripwood... Artifact langsung... Ya... Mengurangin Dendron Resistance 30%... Ya... Nah jadi nambahin... Pure damage lagi... 30% karena... Kalo misalnya kalian ga ada Zhongli... Atau ga ada Nahida... Pake Deepwood... Ya... Berarti dia... Ngeshred... Resistance nya cuma dari sini doang... Tapi kalo kalian ada... User Deepwood... Itu jauh lebih bagus lagi... Karena nge-stack... Dan juga dapet... Shield to Zhongli... Itu lebih gila lagi... Oke... Scaling ini ya... Rendron Resistance nya ya... Karena... Damage... Formula nya akan... Sangat berbeda ya... Setiap musuh... Setiap musuh ya... Karena dia punya Rendron Resistance nya beda-beda... Selain itu... Radius serangan Cannon... Pertama ditembakkan Kinnish... Setelah masukin Nice of Blessing... Meningkat... Tuh... AOI nya meningkat guys ya... Jadi ini bagus banget untuk Quality of Life... Ya... Jadi gak nembak satu... Satu musuh doang... Jadi buat numpuk-numpuk... Kalo misalnya nanti di Spiral... Ini sangat bagus... Dan Damage nya meningkat 100%... Nah ini yang ngebuat gila guys... Kalo tadi... Critical Damage nambah 100%... Kalo dari 180% ke 280%... Itu bukan 2 kali lipat namanya... Ya... Tapi ini naik 100%... Jadi naik 2 kali lipat... Kalo tadi naik 1,5 kali... Berarti ini naik 2,5 kali... Totalnya dari C1 sampai C2... Untuk DPS value nya ya... Ya tadi 1,5... Sekarang 2,5... Plus Dendro Resistance... Sama... Debuff-debuff lainnya... Ya anggap Dendro Resistance doang lah disini... Gue tambahin 30%... Jadi mungkin sekitar 2,6... 2,7 kali lipat... Dari Damage Inisial lu... Jadi misalnya Damage lu tadi 100,000... Kalo tambah... Create Damage 100% itu 150,000... Ditambah ini jadi 300,000... 300,000 ditambah Dendro Resistance 30%... Ya mungkin ada hitungan 300,000 plus-plus gitu... Jadi udah gila banget nih DPS nya ya... Udah double ya... Double, double the value berarti... Ya kan... Dan nambah AOE nya... Nah ini harus dites AOE nya segede apa... Tapi kalo udah nambah AOE sih... Menurut gua... Ini membuktikan... Se... Se... Broken itu... Si Damage Cannon ini... Jadi makanya dia kenapa... Damage Cannon itu lebih ke single target ya... Tapi disini dia nambahin AOE nya... Biar kena musuh sebelahnya... Dan tanpa ada pengurangan apapun... Yaudah AOE nya makin gede aja... Gak ada damage secondary... Kalo secondary jadi lebih kecil gitu... Gak ada ya disini... Ketiga... Ini masuk ke E nya... Naikin 3... Jadi which is bagus juga... Tapi sebenernya remeh sih... Jangan naikin 3 dan 5 sih... Seperti biasa di game... Di game... Huyo apapunnya ya... Kalo misalkan mau stop di C2... Itu udah bagus banget... Stop di sana... Stop... Oke... Stop... Langsung ke C4 nya... Misalkan kalian mau... Agak sedikit lebih... Oh... Gua mau all in... Ke Naruto... Gua mau ke... All in... Ke Sasuke... Yaudah lah... Humming Bird's Feather... Constellation 4... Saat dalam status... Night Soul Blessing... Pada saat lu kena E ya... Lagi pake E... Setelah kini... Melancakkan Loop Shot... Melancakkan Scale Sparkle Cannon... Akan memulihkan 5 poin... Energi bagi... Jadi buat... Lebih mudah... Buat dapet energi... Buat ulti nya dia ya... Pemuluhan... Dengan cara ini... Dapet dilakukan... Maksimum... Sekali... Setiap 2,8 detik... Selain itu... Damage... Hell to the Almighty Dragon Lord... Meningkat 70%... Dari C1... C2... Ini sebenernya gak worth it sih... C3... 4... Ini... Dan 5... Itu gak worth it... Nambahin damage ulti... Menurut gua... Gak terlalu... Gimana ya... Gak terlalu... Make a difference sih disini... Karena... Yang ngebuat sakit kan... Lagi-lagi tuh... Cannon nya ya... Cannon dengan combo... Kalian Burning dan Virgin nya... Jadi... Menurut gua agak sedikit... Meh ya... Tapi ya... Tapi kalo misalnya lu udah dititik segini... Musuh nya lu akan masuk... Ke... C5... Untuk naikin ulti... Dan C6... Auspicious Beast Shape... Constellation 6... Kita baca ya... Setelah... Scalous Spiker Cannon mengenai musuh... Akan melambung 1 kali diantara musuh... Dan mengakibatkan dendro damage sebesar 700% attack kinage... Ini gila banget guys ya... Ini... 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 Ini kerenis buat di... Buat ke... I win to lose ya... Gua sempet liat dia... Battle sama satu musuh yang ada di... Desert Sumeru yang bentuknya kayak robot itu... Yang namanya panjang banget ya... Si Overseer itu... Kalo... Kalo ngeliat dari... Kalo ngeliat dari... Infonya... Dia melambung 1 kali diantara musuh... Tapi pada saat dia lawan boss itu... Bola... Cannonnya... Nempel ke... Mantul ke musuh yang sama... Dan dengan damage yang lebih gede... 700% attack kinage... Gua juga bingung sih... Ini hitungannya gila... Tapi... Kalo dari videonya sih... Damage 300 ribu... Ini 700% nya bisa sekitar 350 ribu... Jadi lebih gede... Dibanding... Inisial damage scale... Piker cannon itu sendiri gitu... Jadi yang sama aja kayak... Sekali nembak lo 2 kali gitu... Kalo musuhnya sendiri ya... Tapi ini akan... Harus dites lagi sih... Karena... Gua gatau ya... Soalnya musuh yang robot itu kan... Ada... Cecurut-cecurut kecilnya itu ya... Itu... Itu target juga atau bukan ya... Kalo misalkan dia bisa nembak... Mantul ke... Target yang sama... Itu gila banget sih... Dengan nambah AOE... Kalo misalnya engga pun... AOE nya bakal gila banget sih... Kalo di spiral ya... Jadi sekali nembak... Anggap kayak ada 2 cannon gitu... Sekaligus... Gila banget... Double 2 DPS lagi ya... Baru-baru di double-in lagi... Kalo misalnya bisa mantul ke target yang sama... Kayak jadi dari... 2,8... Kali... Jadi 5,6 kali... Kalo misalkan... Ya anggapannya... Lu kayak... Bisanya cuma 5 kali... Bisa nembak 10 kali cannon gitu loh... 10 kali... Damage scale spiker cannon... Itu gila banget sih... Menurut gua sih... Siapa yang bisa kayak gitu... Gimana? Kaga di... Powercreep ya... Tinggal ini sama Al-Haytham kalo kayak gini... Oke... Kita akan... Liat nanti kayak gimana ya... Tapi... Kalo liat dari videonya sih... Dia bisa mantul ke musuh yang sama... Make sure... Ke gue ya... Kalo misalnya kalian ada yang tarik C6 ya... Kalo gua kan ga mungkin... Eh... Yang berikutnya adalah... Jika scale spiker cannon kali ini... Memicu efek penguatan meriam dari talenta pasif... Flair Tiger Pike... Atau kalau misalkan Tiger Beetle Spalm... Maka seluruh serangan dari lambungan yang dihasilkan... Akan mendapatkan efek penguatan yang disebutkan di atas tuh... Itu kenapa... Eh... Efek si... Apa? Eh... Scale spiker cannon yang ini... Yang 700% attackin disini... Ini lebih gede... Karena ditambahin si pasifnya itu juga ya... Ini gila... Ini gila... Double... Double tembakan sih gila ya... Ini C1, C2, C6... Ini luar biasa sih... Gua ga tau yang ditembak begini... Kayaknya... Kalo lu udah bisa... Dapetin C6... Menurut gua... Lu mau pake tim Hyper Bloom... Atau ga spread juga... Kayaknya ga masalah deh dia... Ga masalah sih... Yang penting... Ya... Bisa cocok sama semuanya lah... Tapi menurut kalian gimana? Kalian mau butuh tim... Tim siapa kira-kira? Kalo misalkan... Kalian mau tarik Kinnitch... Feeling gua sih... Kalian bakal... Pull Bennett sih... Anyway... Itu dia untuk constellationnya menurut gua... C1, C2 nya... Sangat... Ini ya... Terlihat... Menggiurkan sekali ya... Karena... C2 nya sih... Terutama ya... C2 nya itu... Bener-bener naikin damage 100% disini... Dan juga nambahin radiusnya... Itu gila sih... Dan nambah... Another element... Apa... Dendro resistance lagi... Jadi kalo misalnya kalian barengin sama Nahida gitu... Atau barengin sama... Siapa ya... Emil... Biasanya Emil sih... Yang lagi gila-gila... Tapi kan gua ga pull juga ya... Paling... Pake Nahida menurut gua juga... More than enough sih... Untuk ini ya... Kalo misalnya kalian punya C2 nya... So anyway... Kita akan langsung cobain... Ya... Kita cobain Xiangling... Kita ituin... Soma... Kita... Tuh... 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 Metok-mentok... Tuh... Mentok kemana-mana, anjir Oke, kita coba lagi ya Kita coba lagi ya, pelan-pelan ya Tuh, basic attack-nya nih Lu akan masuk ke blind spot Itu blind spot-nya tadi, disitu Kalau nggak ke blind spot Ya, nanti nggak memang nembak ya Jadi setiap skill spiker cannon-nya full Karena harus pencet E lagi Nih, coba lagi ya Tuh, skill spiker cannon-nya satu Skill spiker cannon-nya dua Suara Naruto guys, kapan lagi ya Ada Naruto-nya Ya kan, ada Sasuke-nya Ini karakter mahal sekali cuy Nah itu, tadi kalau lihat Kalau nggak ada burn Ngeprok-nya tuh lama Ya, nice hole ya Tapi kalau misalkan ada Burgeon atau burning Itu ngeprok-nya cepat banget Jadi lu spam E aja sih sebenernya ya Kita akan naik kemana nih Ke ward mana nih Mana gua sekarang Ini udah musuh sih Wah, kalau kayak gini Yaudah Wuih Gokil nggak? Langsung tuh Hit Nanti kini lagi Ke blind spot Oke, lu dapet blind spot-nya Tuh, itu udah Tiga, dua, satu Itu artinya udah mau abis guys Jadi It's a good addition juga sih Jadi lu tau kapan lu mau abis Itu skill lu Jadi lu siap-siap harus rotasi ya Oke, gue sekatah sekarang Sebenernya Tuh Wih Wih Tantangan selesai Iya Ngelar Nih, lu bisa gantung Tuh, lucu kan? Nuh, ngegantung Tapi ada waktunya guys Ah, masih bisa nih Coba lagi Yah Oke Sekarang kita cobain Tanpa virgin ya Kita lihat Nah Tuh Satu Dua Nah, dua Dua Hampir tiga tuh ya Hampir tiga ya Kan kita coba Gini Satu Ya Ya Sorry guys Tuh, lihat Crit rate-nya 76% anjir Gila anjir Udah keburu mati sih musuhnya sih Tapi Gila sih Jadi dia akan auto Ngelock ke Musuh lain Ketika Ada satu musuh yang udah mati Nah, lu kalo ada shield Akan lebih bagus sebenernya Coba kita Ya jangan lu pemencet E aja sih Tuh Off field ulti Ya kan, 15 detik Keren sih Tapi ya gitu Kalo gua liat ya Si Kinish ini ya Hati-hati Melihat HP-nya aja sih Karena Lu gak bakal tau Lu digebuk karakter Pada saat lu lagi Seru-seru Muter-muter ya Itu menurut gua Susahnya pake kinis Yang tadi gua bilang Kalo lu pentok ke tembok Atau gak musuhnya terlalu Gede Atau gak mungkin lagi di udara Yang ngebuat lu tuh Susah buat ngontrol kameranya Dan pada saat lu udah kena damage Kayak lu udah Sekarang tapi Ya Itu hati-hati Jadi kalo misalkan lu ada shield Itu juga bagus sih Jadi kayak Mungkin kayak Kasih Zhongli Satu Dua Dendro Sama satu Pyro Siapapun Yang si Xiangling gitu Xiangling bagus banget sih Kalo misalnya ituin ke Burn Dan mungkin Most infamous Bennett juga Ya paling Kalian bakal pake kebanyakan Bennett sih Untuk showcase-in Si kinis ini Tapi overall ini keren banget sih Ya Coba gua mau Coba Ganti karakternya ini gimana ya Gimana ini ganti karakternya Gua ganti Satu Kinis tuh Bisa dipencet tuh Liat Gokil Tapi langsung kepake satu E ya Jadi kalian bisa pake E sekali lagi Khusus di Natlan Karena kalian harus pake Plogistone Poina ini ya Gila Genshin juga bisa ternyata ya Sud 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 Anjir Kita tes Apakah patah tulang Kalo dari atas ya Patah tulang gak nih Wih Gokil Enggak patah tulang Ya Gokil Itu dia Kinis Ini dia nih Selalu deh Ini dia nih Selalu Selalu Oke guys Jadi ini dia Kita akan coba Pull Kinis Buat kalian semua Yang mau nge-pull Kinis Yang sudah tidak ragu-ragu lagi Good luck kalian semua Because you're gonna need it Ehm Ya ini adalah Ya ini adalah Tempat Gacha gua Untuk selama update Natlan ini Jadi Yaudah Nah sebelum kita gacha Seperti biasa Ritualnya Guys ya Kita akan Mengganti Ke satu Entity yang Paling Gila Di Genshin Impact Ini dia Weeey Aku kembali Selamat datang Terkenalkan Gua The Primo Games Jadi O-nya 3 Seperti biasa Kalian udah liat tadi Ini dia Gila Gua Tidak Expect gua akan Pake kostumnya lagi It's been a while Udah berapa tahun Gua pake kostum ini Udah setahun berarti Ada si Primo Game ini Dan semoga hari ini Kita akan Bawa pulang Kinnis dan Bawa hoki Oke Kita akan Pull Banner Pace kedua Pencari rahasia Dalam berapi Kinnis Karena Primo Game gua Sisa 100 ribu Semoga Cukup Untuk pull Kinnis satu Dan Signature nya Now let's go Red off ya Kan katanya Genshin Impact Ada pull baru ya Apa sih namanya tuh Yang Untuk Kalo misalnya Kalo lagi red off Bisa 10% Chance muncul itu Gua mau liat sih Kalo misalkan Gua red off ya Kalo red off ya Dan semoga Tidak keluar Gen Let's go 10% Aduh Siapa nih namanya Sivishuse Wah suset Berset Baik sekali 30% Oke Ya gak sih Aduh Wujo Sarah 40% Middle middle lah 40% Middle middle lah Astaga 50% 50% Wah Wah Anjir Gua red off loh Ini awal-awal loh Wah 60% guys Masa gua 70% Baru pulang Kalo gua red off Gimana 70% 80% Are you kidding me Hoyo Gua udah balik loh Aduh Mati gua Mati gua Mati gua Aduh Gat 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 Oh ya ampun Aduh 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 gila 75 Astaga Astaga Alot Alot banget Untung menang Red Off ya Gua Jarang sih Ya Kalah Red Off Tapi sekali lagi boleh gak sih? Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Sekali lagi Beneran Aduh C'mon 20 As Mana nih yang Intent One Fate yang Wuh gitu sih Gila sih Aduh Aduh 40 Red Off Let go Please Aduh Please Aku udah 50 lagi Aduh 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 Gila Gila sih 60 Aduh 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 70 Aduh Kok gak ada umum gue gak sih? Aduh 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 Yaudah deh At least gua gak At least At least gua gak Kala Red Off sih Oke oke Kita cek dulu Ini banner kedua Ada AES ini Siapa yang mau ambil AES Zaman sekarang sih Wow Enggul Sekarang point takdir satu Wah Kalo ini sih aku lebih pede ya Asal aku tidak dapat Enggul Ving Kita pull 10 Aduh Kita pull 20 Udah lama banget gue gak ngegacang Razor anjir Zaman batu 30 40 40 Aduh Gila alot Hoyo lu bener-bener ya Semua game lu buat alot ZZZ lu buat alot Ini lu buat alot 60 pull gua lu ini lu Wess Itu umu Bukan Gak umu itu 51 52 53 4 5 5 56 7 58 59 Jangan engulfing Jir Engulfing anjir Sebenernya Gua tau pasti kalian akan ngomong Bang I get my engulfing ya bang Ya engulfing bagus sih Ya engulfing bagus sih Engulfing bagus Engulfing bagus Saya udah bersyukur ya Daripada dapet keluarga langit Ya kan Bagus sih It's a good pull It's a good pull Engulfing Dan Dan Engulfing Dan satu signature Untung Untung sekarang satu kali doang lu Ya Untung Ini udah 30 Ini udah 30 nih Oh 10 nih Alat Alat Astaga 50 Astaga Nagami Ayo Anjir harus 60 kali pull Ini 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 pull Pull Wah Ya ini pull pull Teralot gua sih Di atas 50 Semua sih 53 54 Ya Kurang lebih 54 Wow Oke Alright 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 Last one Last one Ya Last one Kita aim buat ke C2 Kinnich C2 Kinnich Raid off Let's go Kita ke toko dulu Teori toko dulu Tuker Zat set Zat set Se Sepuluh Aduh Dua puluh Aduh Usah Cah Tiga puluh Aduh Gila Raid off Ini berat banget perjalanan gua sih Raid offnya Ini Eh Hoyo Lu mau gua comeback Atau enggak Main ginian Udah Udah empat Empat puluh Nih Udah empat puluh Empat puluh Lagi Oh my god Wah 60 70 gua Lagi 80 80 Oh my god Alot Emang Emang anjing nih Alot Alot Belum kena gue kena raid off nih Ya Belum kena raid off nih Gua nih Aduh Ini adalah Ini adalah pul ter Alot gua sih Ya ini adalah pul ter Alot gua sih Selamat dinatlan Oh ini raid off gua Dapet yang lain Gua end Sekarang juga nih Sampai jumpa 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 Sampai jumpa